Intro Kepala BNPT luncurkan 36 warung NKRI digital yang tersebar di 12 provinsi di Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, BNPT juga berikan beasiswa pelatihan kewirausahaan bagi Mitra Deradikalisasi dan Pemuda Desa Kahuman Klaten Provinsi Jawa Tengah. Dalam rangka dukung pengamanan pemilu 2024, BNPT melalui Subdirektorat Pengamanan Lingkungan selenggarakan sosialisasi dan praaudit gedung KPU Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kota Surakarta. Dalam rangka tingkatkan sinergi dengan TNI dan Polri jelang pemilu 2024, Kepala BNPT temui Kapolda Jawa Tengah dan Pangdam 4 di Ponegoro pada 6 Februari 2024. Intro Halo teman-teman, saya Indira Dewi kembali hadir punya Pak Anda untuk memberikan sejumlah informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja badan nasional penanggulangan terorisme dalam BNPT Update. Intro Dalam rangka dukung pengamanan pemilu 2024, BNPT melalui Subdirektorat Pengamanan Lingkungan selenggarakan sosialisasi dan praaudit gedung KPU Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kota Surakarta. Berikut informasinya. Badan nasional penanggulangan terorisme menggelar sosialisasi dan praaudit standar sistem pengamanan di gedung Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. Digelar pada 6 Februari, kegiatan ini dipimpin oleh Direktur Perlindungan BNPT, Brigjen Paul Imam Margono. Lokasi sosialisasi dan praaudit sistem pengamanan dipilih berdasarkan indeks risiko terorisme yang disusun oleh BNPT. Imam Margono juga menyampaikan pentingnya standar pengamanan untuk mengantisipasi ancaman terorisme. Kita berdasarkan data riset, baik data riset oleh Bawaslu, data riset oleh BNPT sendiri tentang indeksnya sehingga kita turun kepada beberapa provinsi yang dianggap memisarat dilakukan kegiatan asesmen tersebut. Kemudian yang kedua, kami memberikan disimensi informasi kepada rekan-rekan dari KPU, baik pusat maupun daerah bahwa KPU itu kan lembaga, lembaga itu akan ada terus walaupun nanti pengawakan yang berganti. Sehingga harus ada buku manual ataupun harus ada rencana pengamanan yang sifatnya permanen. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono, menyambut baik sosialisasi dan praaudit yang dilaksanakan oleh BNPT. Dirinya juga menyadari pentingnya meningkatkan sistem pengamanan serta kapasitas personil. Apa hal yang mungkin kita harus sesuaikan dengan standar sebagaimana hasil sosialisasi tadi, standar pengamanan kami, standar pengamanan gedung dan juga kemampuan dari personil kami, pengamanan maupun kewaspadaan terhadap seluruh pegawai KPU yang ada di sini. Sementara itu di hari yang sama, Kasubdit Pengamanan Lingkungan BNPT, Kolonel Laut Setiopranowo beserta jajaran, melakukan survei lapangan gedung kantor KPU Provinsi Jawa Timur. Ini merupakan rangkaian sosialisasi dan praaudit sistem pengamanan guna mengantisipasi ancaman tindak pidana terorisme. Miftahur Rozak, anggota KPU Jawa Timur, Divisi Perencanaan dan Logistik, mengapresiasi sosialisasi dan praaudit yang dilaksanakan oleh BNPT sebagai langkah antisipasi terhadap ancaman tindak pidana terorisme. KPU Provinsi Jawa Timur mengapresiasi sosialisasi dan praaudit yang dilakukan oleh BNPT dan ini merupakan ilmu dan dalam upaya melakukan pencegahan kewaspadaan terhadap terorisme yang ada di Jawa Timur, khususnya persiapan persanaan pemilu serta tahun 2024. Dan ini merupakan bagian daripada upaya kita untuk melakukan antisipasi terhadap teror yang sangat mungkin itu terjadi. Sosialisasi dan praaudit sistem pengamanan juga dilakukan di kantor KPU Kota Surakarta, Jawa Tengah. Sejumlah staf Subdirektorat Pengamanan Lingkungan BNPT memeriksa dokumen keamanan gedung sebagai bagian dari proses praaudit. Dalam kesempatan ini, Sekretaris KPU Kota Surakarta, Tanto W. Nurdin, menyinggung tindak lanjut dari praaudit berupa rekomendasi dari BNPT sebagai dasar pihaknya melakukan perbaikan terhadap sistem pengamanan. Harapan kami setelah ini ada bintang lanjut, ada bintang lanjut ataupun rekomendasi dari BNPT terhadap sarana dan prasarana pengamanan yang ada di KPU Kota Surakarta. Apakah ada kekurangan, apakah ada halus yang ada di perbaiki, dan sebagainya. Sebelumnya, BNPT juga telah melaksanakan sosialisasi dan praaudit sistem pengamanan di gedung kantor KPU dan bawah seluruh Republik Indonesia di Jakarta. Pelaksanaan praaudit tersebut merupakan amanat Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang pedoman pelindungan sarana-perasarana obyek vital yang strategis dan fasilitas publik dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Berita selanjutnya, BNPT juga lakukan sosialisasi dan praaudit gedung bawah seluruh Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kota Surakarta. Ketiga lokasi tersebut dipilih karena tergolong provinsi yang rawang terhadap ancaman terorisme, khususnya jelang pemilu 2024. Direktur Perlindungan BNPT Brigjenpo, Imam Margono, memimpin sosialisasi dan praaudit sistem pengamanan gedung kantor Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah pada 7 Februari 2024. Pada kegiatan ini, Imam Margono menyampaikan sosialisasi mengenai standar sistem pengamanan dalam mengantisipasi ancaman tindak pidana terorisme. Sosialisasi ini dinilai penting untuk mendukung pengamanan gedung kantor bawah seluruh Jawa Tengah dari ancaman terorisme pada masa pemilihan umum 2024. Koordinator Divisi Hukum Pendidikan dan Pelatihan Bawah Seluruh Jawa Tengah, Diana Ariyanti, menyambut baik sosialisasi yang dilakukan oleh BNPT. Diana berharap agar sosialisasi ini dapat disampaikan secara luas. Harapannya sosialisasi ini bisa disampaikan secara masif karena Jawa Tengah ini sangat luas dengan 35 kapotan kota, 576 kecamatan dan 8.563 disa kelurahan. Serta kalau untuk pemilu kita bicara 117.299 TPS se-Jawa Tengah. Sosialisasi dan praaudit sistem pengamanan juga dilakukan di kantor bawah seluruh kota Surakarta, Jawa Tengah. Jawa Tengah dipilih berdasarkan indeks risiko terorisme yang dilansir oleh BNPT. Dari laporan tersebut, Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang dikategorikan rawan terhadap ancaman tindak pidana terorisme. Dalam kegiatan ini, sejumlah staf melakukan pemeriksaan lapangan guna menilai sistem pengamanan gedung kantor bawah seluruh kota Surakarta. Nantinya BNPT akan memberikan rekomendasi guna meningkatkan sistem pengamanan gedung sebagai upaya pencegahan dan mitigasi terhadap ancaman aksi teror pada masa kontestasi lima tahunan pemilihan umum. Sementara itu, sosialisasi dan praaudit sistem pengamanan juga dilaksanakan di kantor bawah seluruh Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memastikan bawah seluruh sebagai penyelenggara pemilu steril dari kerawanan terorisme. Sosialisasi dan praaudit ini dipimpin oleh Kasubdit Pengamanan Lingkungan BNPT, Korona Laut Setiopranowo. Dirinya memaparkan pentingnya sistem pengamanan sebagai langkah pencegahan dan mitigasi terhadap ancaman terorisme. Di sela acara Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi Bawah Seluruh Jawa Timur, Dwi Endah Pras Tiawati berharap pemilu 2024 dapat berjalan damai. Pihatnya turut mengupayakan hal tersebut dengan berkoordinasi dengan berbagai pihak serta menggelar deklarasi pemilu damai. Kami melakukan koordinasi dengan beberapa pihak yang terkait, yang salah satunya dengan Kolda, dengan pemerintah daerah juga, dan juga dengan kolega penyelenggara yaitu KPU, dan juga ada yang harus Bampol, dan juga beberapa waktu yang lalu kami juga ada acara rapat koordinasi dengan pihak BIM, pemilu damai, deklarasi pemilu damai dengan berbagai pihak. Kami berharap pemilu di 2024 ini yang serentak di Indonesia ini menjadi damai, menjadi bermartabat, menjadi adil, jujur, sesuai dengan asas pemilu. Pelaksanaan sosialisasi dan praaudit ini merujuk pada Peraturan BNPT No. 3 Tahun 2020 tentang pedoman pelindungan sarana obyek vital yang strategis dan fasilitas publik dalam penjagaan tindak pidana terorisme. Kegiatan ini diharapkan mampu menghadirkan rasa aman bagi penyelenggara pemilu, serta mendukung keamanan pelaksanaan pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Kepala BNPT Sambangi, pengurus Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dan Duta Damai Provinsi Jawa Tengah, dalam pertemuan ini dirinya sampaikan pentingnya meningkatkan kesadaran publik terhadap bahaya terorisme. Berkuat kerjasama dalam pencegahan terorisme, Kepala BNPT Komjenpo Muhammad Riku Amil Saidanin beserta jajaran, menyambangi Duta Damai BNPT dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di Semarang, Jawa Tengah pada 6 Februari 2024. Pada kesempatan tersebut, Kepala BNPT berpesan kepada FKPT dan Duta Damai, agar dapat menjadi perpanjangan tangan BNPT dalam membangun kesadaran publik akan bahaya terorisme. Pihaknya mendorong agar kesadaran publik tersebut dapat dimulai dari kampus, sekolah, dan desa. Untuk itu, diperlukan keterlibatan aktif dari para mahasiswa dan pelajar serta masyarakat. Semuanya adalah untuk membangun resilience dengan menyampaikan pengetahuan. Nah, bukan hanya pengetahuan yang kita bangun di desa, sekolah, dan di kampus-kampus ini, tapi para mahasiswa, para warga, para student, para pelajar terlibat aktif untuk mengaplikasikan dalam kehidupan hari-harinya dan terlibat aktif untuk menyebarkan rasa perdamaian di lingkungan keluarganya, di lingkungan sekolah, di tempat tinggal, lingkungan di mana dia biasa melakukan kegiatan-kegiatan sehariannya seperti itu. Nah, ini yang kita bangun. Kampus-kampus, sekolah-sekolah, desa-desa akan menjadi pelopor daripada pembangunan pabrik awareness. Pabrik awareness, membangun kesadaran publik akan bahaya ini. Duta Damai Provinsi Jawa Tengah juga turut berkontribusi dalam mendorong kesadaran publik melalui berbagai program yang berfokus pada pengeluatan nilai-nilai toleransi. Untuk saat ini, Duta Damai Jawa Tengah itu sudah melaksanakan upaya baik untuk menanggulangi intolerisme, terus radikalisme, dan lainnya itu kita sudah bekerja sama dengan para stakeholder, bekerja sama dengan pihak sekolah, bekerja sama dengan pihak komunitas lainnya dalam rencana yaitu pembuatan konten, lalu kita mengadakan aksi di lingkungan sosial, yaitu aksinya seperti kita seramu sedulur ke beberapa pihak, lalu seramu sedulurnya itu kita perkuatkan untuk merekatkan toleransi yang ada di Semarang maupun yang ada di Jawa Tengah. Untuk saat ini kita sudah berupaya menyebarkan yaitu di Semarang, di Kudus, di Kenda, lalu di Perubalingga, lalu di Jebara juga. Untuk selanjutnya akan kita upayakan lagi seluruh Jawa Tengah. Peran aktif dari FKPT dan Duta Damai tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat, khususnya Provinsi Jawa Tengah, sehingga mampu memiliki ketahanan terhadap ancaman terorisme. Dalam rangka tingkatkan sinergi dengan TNI dan Polri jelang pemilu 2024, Kepala BNPT temui Kapolda Jawa Tengah dan Pangdam 4 di Ponegoro pada 6 Februari 2024. Pertemuan tersebut membahas pentingnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi ancaman terorisme, khususnya di tahun politik. Kepala BNPT Komjenpo Mohamed Riku Amil Zaidanil menggelar pertemuan dengan Kapolda Jawa Tengah, Irjenpol Ahmad Lutfi. Pertemuan ini diselenggarakan guna memperkuat kerjasama dalam menjaga stabilitas keamanan dari ancaman terorisme jelang perhalatan 5 tahunan pemilu 2024. Untuk itu, Kepala BNPT menyampaikan pentingnya mengedukasi masyarakat tentang bahaya intoleransi, radikalisme, dan terorisme yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Pengetahuan yang baik dapat membangun daya cegah dan daya tangkal, serta mendorong terbentuknya ketahanan masyarakat dari ancaman terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Untuk membangun daya tahan tersebut, BNPT menggagas program prioritas tahun 2024. Pertemuan yang baik dapat membangun daya tahan, membangun persatuan, memberikan pertahuan kepada masyarakat agar memiliki daya tahan yang terhadap ini. BNPT memperlaksanakan panggilan nasional, panggilan nasional, menisputnya mencari aksi nasional kembalaman keweslahan. Pertemuan yang terjadi di tahun 2021. Jadi, yang kita akan selesai tahun ini, 2024, mencari aksi masyarakat yang selesai, dan kemudian 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 daerah, kita akan membangun program prioritas. Sementara itu, Kapolda Jawa Tengah mengutarakan dukungannya terhadap upaya pencegahan terorisme yang dilakukan oleh BNPT. Ahmad Lutfi juga membuka pintu kerjasama dalam penanggulangan terorisme di Jawa Tengah. Kapolda Jawa Tengah sangat berhukung sekali terkait dengan upaya preemptive dan preventive terkait tindak pindahan terorisme itu sendiri. Tentu kunjungan ini akan memberikan suatu wawasan tersendiri bagi jajaran Jawa Tengah. Untuk senantiasa mengetahui perkembangan situasi potensi wawasan Jawa Tengah, terutama perkembangan tindak pindahan terorisme di Jawa Tengah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan adanya KPNPT ke tempat kita, akan menambah kerjasama, terutama upaya-upaya preemptive terkait dengan kelompok-kelompok, napiter, dan lain sebagainya di Jawa Tengah. Sehingga ke depan tidak ada lagi muncul kegiatan-kegiatan selesai terus jauh kita. Dalam kunjungan kerjanya di Jawa Tengah, KPNPT juga mengunjungi Pangdam 4 di Bonegoro, Maijen TNI Tanjiobudi Revita. Pada kesempatan ini, Pangdam 4 di Bonegoro menyampaikan komitmennya untuk bekerja sama dalam penanggulangan terorisme, termasuk berkontribusi dalam program deradikalisasi di Jawa Tengah. Dan ini merupakan suatu kehormatan bagi Kodam 4 di Bonegoro, dilibatkan dalam pelaksanaan deralikasi yang menjadi programnya dari BNPT. Kita juga bagian dari pemerintah, tugas BNPT salah sebagian deradikalisasi, direktur pencegahan, dan instrumennya kan bisa menggunakan kami melalui teritorial maupun intelijen, sehingga sinergitas antara teknik polri dan di bawah koordinasi BNPT dalam hal terorisme bisa dilakukan dengan mereka. Sinergi antara BNPT, TNI, dan Polri diharapkan mampu mendorong ketahanan masyarakat dari ancaman terorisme, khususnya di masa tahun politik 2024 ini. Kepala BNPT luncurkan 36 warung NKRI digital yang tersebar di 12 provinsi di Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, BNPT juga berikan beasiswa pelatihan kewirausahaan bagi mitra dan radikalisasi dan pemuda desa Kahuman, Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi Youtube channel kami di BNPT TV. Saya Indira Dewi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Salam Indonesia damai, Indonesia harmoi. Indonesia tanpa kekerasan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Saya resmikan peluncuran warung NKRI digital dari Klaten, Jawa Tengah, Indonesia. Kepala BNPT Komjenpol Mohamed Riko Amilsa Danil melakukan pengguntingan pita sebagai simbol peresmen warung NKRI digital pertama di Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Digelar pada 7 Februari 2024, peresmen ini turut menandai diluncurkannya 36 warung NKRI yang tersebar di 12 provinsi di Indonesia. Untuk merealisasikan warung NKRI digital ini, BNPT menggandeng Komite Penyelarasan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau KPTIK. Dengan setuhan teknologi, warung NKRI digital digadang-gadang menjadi sarana edukasi dan berbagi informasi demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi mitra deradikalisasi dan masyarakat setempat. Kepala BNPT juga menuturkan bahwa warung NKRI digital juga menjadi wadah merajut persaudaraan dan membangun rasa cinta tanah air. Warung ini juga bisa digunakan sebagai sarana edukasi karena antara warung satu dengan warung lain itu bisa saling berkomunikasi. Antara warung ini dengan pemerintah daerah bisa berkomunikasi. Warung-warung NKRI ini bisa berkomunikasi juga dengan kodim, dengan PORES, dengan pemintah provinsi, pemerintah kabupaten. Satu edangan bisa terkoneksi, bisa berkomunikasi. Karena memang dilengkapi dengan fitur teknologi yang memungkinkan untuk melakukan kegiatan tersebut. Warung ini kita harapkan di samping bisa memberikan manfaat keekonomian kepada para peserta, pemilik warungnya, juga dapat yang paling penting adalah merajut rasa persatuan-kesatuan. Meningkatkan ukuwah dengan warung ini. Meningkatkan, kalau orang Medan bilang, persaudaraan. Meningkatkan pertemangan. Seperti itu. Kemudian bisa saling berbagi. Membangun rasa nasionalisme, cinta tanah air. Senada dengan Kepala BNPT, Bupati Kelaten Sri Mulyani menyampaikan bahwa selain memberdayakan mitra deradikalisasi, warung NKRI digital juga dapat mendorong kemajuan UMKM di Kelaten, sekaligus mendorong keberhasilan program deradikalisasi. Memberdayakan yang tentunya masyarakat yang ex-mafter ya, masyarakat yang pernah menjadi bagian dari terorisme, tapi sekarang disibukkan dengan usaha-usaha. Diberikan wadah, warung NKRI digital ini, mereka akan lebih fokus ke dunia usahanya, sehingga tidak mudah terpengaruh, terprovokasi ke hal-hal yang merugikan diri sendiri ataupun merugikan Indonesia. Harapan kami tentunya dengan ini, kami ikut numpang promosi apa yang menjadi UMKM di Kabupaten Kelaten. Sehingga tentunya UMKM yang kami sudah pindah hampir 55 klaster dengan jumlah 50 ribu UMKM. Peresmian warung NKRI digital Pawan Deso disambut baik oleh salah satu mitra deradikalisasi BNPT, Suhardi. Dirinya menaruh harapan pada warung NKRI digital untuk meningkatkan perekonomian para mitra deradikalisasi BNPT. Pada kesempatan ini kami dipercaya untuk mewakili kawan-kawan menerima alat-alat IT yang nantinya saya yakin berguna untuk terobosan. Terobosan khususnya kaitannya dengan usaha yang itu bisa melewati batas, menembus batas tidak hanya daerah kami secara offline tetapi secara online nanti akan bisa tersambung ke berbagai daerah bahkan seluruh Indonesia, bahkan bisa dunia. Peresmian warung NKRI digital tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara BNPT dan KPTIK yang ditandatangani di waktu yang sama. Selain itu, BNPT juga memberikan beasiswa pelatihan usaha kepada 10 pemuda dan mitra deradikalisasi asal desa Kahuman Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pemberian beasiswa pelatihan ini bertujuan mengembangkan kapasitas diri sehingga warung NKRI digital dapat dikelola dengan baik. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.